Intro Ya pemirsa sudah bersama kami kembali di Lansetok Dan saat ini kami sudah kedatangan satu tamu Nolak sumber yang sudah datang ya Ini ada pengusaha wanita Mbak Hardini Pusparasya Hasari Selamat sayang Mbak Hardini Selamat siang Mbak Iya Mbak tadi kita sudah sempat berbincang-bincang begitu ya Sama Egan sama Mbak Sonim itu mengatakan Sebenarnya seberapa besar sih value penggunaan tas Ini di keuntungan pribadi si wanita pemaka itu Apakah memang kalau Mbak Soni tadi menyebutkan Di komuniti sangat berperan begitu Nah kalau dari Mbak mungkin selaku pemilik tas begitu bagaimana? Kalau buat saya selaku pemilik tas Buat saya tas itu identik sekali dengan kepribadian yang si pembawa tas itu Kalau laki-laki kan fokusnya di jam tangan sama di sepatu Tapi kalau perempuan itu senangnya di tas Nah tas itu penting banget Karena kalau buat saya pencapaian prestasi saya salah satunya di tas Karena emang saya tahu tas itu harganya tidak murah Dan tas itu mahal Saya mempunyai target sesuatu Misalnya saya mencapai target Saya bisa membeli tas tersebut itu punya kepuasan tersendiri Dan yang paling pentingnya lagi Tas itu punya ada historical Histerical dari cara pembuatannya Materialnya Karena no pay no gain Ada harga ada barang pastinya Nah semakin unik tas tersebut itu Semakin kita yang bawa itu mempunyai kepuasan tersendiri Mbak Jadi kalau diibaratkan ke laki-laki itu kejam dan sepatu ya Atau mungkin beberapa laki-laki mungkin mobil ya Salah satunya No gadget jangan lupa Berarti kalau misalnya untuk harga tas yang kemarin kan sempat ada kasus ya Raya Itu yang 950 juta itu Kalau menurut Mbak Adini itu Pantas ya Harganya segitu itu memang harganya Harga-harga tas mahal itu seperti itu Begitu ya Mbak ya Kebetulan yang diributkan itu Tas yang jenisnya dari seekor buaya Yang mana si buaya tersebut itu harus dimintin sedemikian rupa Di tempatnya Himalaya Terus begitu suhu berapa Makannya apa Berapa lama si buaya tersebut Gak boleh terlalu banyak bergerak Sehingga menghasilkan elicitas kulit yang sangat bagus sekali untuk menjadi tas Mengapa tas tersebut menjadi harganya mahal Karena dari sebelum sih jadi kulit Bagaimana diprosesnya sulit begitu ya Saya bisa mengerti begitu ya Oke nah kita akan berikut menampilkan ya Ada begitu banyak tas-tas juga yang harganya begitu mahal Nah kita tampilkan sekarang ada grafik ini mengenai 10 tas termahal yang kami dapat dari berbagai sumber ya Ya ini ada 10 tas wanita termahal di dunia Ada tas yang sampai seharga 43 miliar rupiah Ya betul Ini pernah dengar Mbak Yang tas 43 miliar ini Mungkin aja bisa Bisa Karena ada diamondnya ya Ini ada urutan kedua Harganya itu di 21 miliar itu tas Hermes Kalau yang awal kan memang price-nya di diamondnya Oke Ya karena diamondnya satu karat aja berapa kita bisa hitung Oke Ya kan kalau yang kedua Itu tadi seperti yang dibilang sama Mbak Dini gitu loh Bahwa kalau kita itu sebetulnya melihat satu tas Story behind itu most want gitu loh Story behind itu menentukan Apakah kita dari mulai tadi diceritakan bahwa Treatment leathernya itu bisa mendapatkan Terus kemudian range barangnya Ataupun dia menjadi produk langka gitu Apalagi kalau ditambahin lagi dengan satu yang namanya Mbak Dini Pasti itu pasti rebutan karena gini Limited edition Limited edition ya Mungkin jadi rebutan 10, 20, sampai 50 Oke Tapi Mbak Dini bisa ngebedain ya Rasanya kalau memegang tas yang harganya mungkin ratusan juta rupiah Selisihnya mungkin beberapa ratus dengan yang dibawahnya itu terasa bedanya Bisa sangat merasakan Bisa sangat merasakan ya Confidentnya juga beda Getarannya adrenatinya juga beda Oh gitu ya Sampai ada adrenat juga ya Betul Tapi yang paling penting harus bisa beli sendiri Karena kalau bisa beli sendiri itu getarannya beda lama dibeliin Tapi kalau kita lihat tadi di contoh-contoh beberapa Satu sampai sepuluh kan ada yang puluhan miliar Ada yang sekian miliar Ada yang jutaan Kalau di Indonesia sendiri nih Sebenarnya yang paling cukup ibaratnya daya beli masyarakat Indonesia itu sampai di level berapa sih? Level is not enough Tidak ada? No limit Oke Jadi istilahnya gini Makin ada-ada price yang tertinggi Mereka mau sampai ke limit yang paling itu Oke Kalau saya katakan misalnya tasnya harga 900 juta Apakah sudah banyak orang ini saya memiliki itu? Banyak Banyak ya? Kalau saya naikkan lagi mungkin 1,5 miliar Satu buah tas Apakah banyak orang ini saya memiliki? Ada beberapa Oh tapi tidak banyak lagi ya? Kalangan terbatas Karena memang itu Membutuhkan satu maintain Satu treatment juga Istilahnya kan itu sama aja Jinjing bank kemana-mana kan Iya Tadi little bit show off kata Mbak Tony Iya Tapi kalau kata Mbak Mbak Ardini Justru ini lebih kecati diri ya Menunjukkan sampai mana pencapaian saya Dalam pekerjaan saya Mungkin itu juga bisa Tapi ada uniknya juga loh Mbak Jadi fenomenanya Selain tas ini cepat dijual Daripada menjual mobil gitu ya Kedua bisa digadaikan Oke Jadi banyak juga fungsinya Jadi ini menarik ada investasinya Betul Ini sesuai dengan tema kita hari ini ya Tas itu bisa jadi investasi miliaran Mbak Dini saya juga pernah mendengar bahwa Tas itu kalau dibeli dengan harga miliaran Ketika dijual kembali Harganya itu tidak jatuh Nah ini nih jadi investasi Saya gak tahu Kalau Mbak Dini kan mungkin sebagai pengusaha Juga mungkin pernah berkuta dengan pengusaha-pengusaha investasi Tas ini Anda melihat emang bisa ya Tas bisa investasi miliaran rupiah Sangat bisa Karena dia memang ada stemnya Ada waktunya yang tidak akan mungkin dikeluarkan lagi Jadi itu yang membuat value tas itu naik Semakin lama dia akan semakin naik Makanya harga-harga yang vintage Yang udah lama itu juga Masih bertahan bagus Karena itu kan buatannya sekian puluh Jadi kalau tas-tas bagus 20-30 tahun sebelumnya Atau 15 tahun sebelumnya Masih sangat Kalau apa namanya Di take care dengan baik Itu masih kelihatan seperti bagus Bisa ke kita menjual dengan harga yang sama pada saat kita membeli Enggak Masih kalau yang lama-lama yang itu sih Kadang-kadang kita bisa untung malahan Bisa untung malah ya Bisa untung Bisa lebih untung ya Jadi harus dibedakan Jadi kalau misalnya produk Hermes Misalnya kita sebut salah satu brand gitu ya Ada yang namanya produk Yang namanya klasik produk Ada yang trendy Ada yang edgy gitu loh Jadi kebanyakan yang trendy and edgy ini Itu sebetulnya di Jakarta tidak banyak diakses Karena dia itu istilahnya seasonal Jadi kalau misalnya Pindah musim dia akan berganti terus Tapi ada yang produk klasiknya Yang itu yang diperebutkan Gak usah pakai produk itu Semua produknya itu ada Jadi tadi kalau dibilang bahwa Dia berbasis kepada tadi limited edition-nya Kemudian treatment dari bahannya apa Terus kemudian sampai Jangan salah loh Mbak Didi nih Kalau lihat Mbak Dini ini Kalau lihat tuh bakalnya diperiksain Segala macam Oh detil ya Mbak Dini ya Karena apa? Karena kalau kita ibaratnya Kalau kita ambil mobil Bawa mobil dari showroom ke rumah aja Sudah turun harganya Iya kan? Kalau ini enggak justru Semakin sudah diminati berapa orang Itu makanya yang namanya Yang namanya second atau keberapa gitu ya Itu malah yang dipertanyakan Ini dipegang oleh siapa? Oh itu memberikan nilai tambah Dan juga badin ya Oh begitu ya Saya baru tahu Kalau untuk pernah dipenggunakan oleh siapa itu Justru membeli value lebih akan tas tersebut Iya jadi value edit-nya ada di situ Jadi makanya dibilang Story behind sangat-sangat dibutuhkan Apalagi salah satu yang lagi hits juga ya Di antara para wanita Begitu ya dijadikan usaha Menjual tas second begitu ya Karena nilai-nilainya tuh Ada yang meningkat Dan tidak turun jauh Begitu ya Mbak Dini Kita akan membahas lebih detil nih Mas Sony Mbak Dini dan Negan ya Tapi kita harus iklan dulu pemirsa Sub indo by broth3rmax V staffing Terima kasihsecondara Terima kasih.